Intro Hai guys, by the way, gimana nih kabar kalian semua? Dan di video kali ini saya akan kembali mana-mana waktu luang kalian Dengan menceritakan sebuah film yang diberi judul Red Cliff 2 pada tahun 2009 Tanpa mengurangi rasa hormat sekalipun Buat kalian yang belum nonton Red Cliff pertamanya Saya saranin buat kalian nonton dulu di alur film yang saya ceritakan sebelumnya ya Karena disini ada beberapa karakter yang harus kalian pahamin terlebih dahulu Supaya kalian ngerti gitu loh, gimana alur cerita sebenarnya Dan kalau kalian udah nonton video sebelumnya Baru dah bisa balik lagi kesini ya Oke lah tanpa berlama-lama lagi Ini dia alur cerita film Red Cliff Film kedua kali ini Diawali dengan diperlihatkan kepada Cao Cao yang pada kala itu sedang mengadakan sebuah pesta olahraga di dalam perkemahannya Nah buat kalian yang belum tahu Cao Cao itu siapa Cao Cao ini merupakan seorang menteri paling jahat, paling kejam Yang pada kala itu berusaha memerangi kerajaan Wu dan juga Su ya Nah dalam acara tersebut Namun tanpa mereka sadari semua gerik-gerik mereka telah dimata-matai oleh seorang prajurit bernama San Kiang Dari kubu Dong Wu Ha Hal itu kemudian dia bocorkan Dengan cara mengirimkan semua informasi tersebut kepada semua pasukan aliansi Lewat merepati pengirim pesan yang telah dia terbangkan Namun di saat dia ini akan mengirimkan update informasi menuju ke kerajaan Dong Wu Ha Aksi yang telah dia lakukan ini hampir saja diketahui oleh sang komandan batalion bernama Su Chai Tapi untungnya San Kiang dapat meyakinkan sang komandan tersebut tentang merepati yang sempat dia terbangkan sebelumnya Di garis pertahanan paling depan di tempat perkemahan Cao Cao Di sana terlihat beberapa pasukan mengalami wabah penyakit misterius Yang menyebabkan setidaknya sebanyak 100 pasukannya telah tewas akibat wabah penyakit tersebut Dan yang lebih parahnya lagi Virus itu akan semakin ganas bila jasad-jasad korban penyakit itu tidak segera dikremasi Mengetahui hal mengerikan seperti itu Cao Cao kemudian mendapatkan sebuah ide cemerlang Untuk menghanjutkan mayat-mayat tersebut Ketepat perkemahan Liu Bei dan juga Sun Kuan di Dong Wu Ha Hal itu dia lakukan agar mayat tersebut dapat meracuni kerajaan Sun Kuan Atau kerajaan Dong Wu Ha Di sisi lain merepati yang telah dikirim oleh San Kiang sebelumnya Akhirnya tiba Dan di dalam pesan yang telah disampaikan merepati itu Yakni peringatan tentang wabah yang akan disebarkan oleh Cao Cao Dan tidak lama kemudian Ratusan mayat itu malah ditemukan oleh seorang prajurit dari kerajaan aliansi Sehingga pada akhirnya Zurk Liang bergegas memperingati mereka tentang bahaya wabah virus Yang telah disebabkan oleh tumpukan mayat itu Dan untuk mengantisipasi kejadian yang tidak diduga Akhirnya Zhou Yu memerintahkan semua pasukannya Untuk mengkremasi semua mayat-mayat tersebut Namun yang anehnya Setelah kejadian tadi Banyak dari para prajurit dan juga para penuduk Yang pada kala itu malah terkena wabah Sehingga pada akhirnya Zurk Liang serta beberapa tabib Langsung mengkarantina mereka semua Semenjak kejadian itu Untuk meminimalisir korban dari Kubu Liu Bei Dia berencana memutus aliansi bersama dengan kerajaan Dong Wuha Dan akan bermigrasi ke tempat lain dalam menyusun strategi baru Namun tiba-tiba saja Berita tersebut terdengar langsung oleh Cao Cao Yang telah diberitahu oleh salah satu mata-matanya Nah oke guys Kita kembali ke San Ki Yang Di sana dia terus-menerus memata-matai armada laut Cao Cao Dengan mengembarkan bentuk strategi dan juga formasi Yang akan dia gunakan di dalam pertempuran akhir nanti Di keesokan paginya Di sana sempat terjadi perdebatan Antara sang ahli strategi Zurk Liang dan juga Zhou Yu Tentang kekurangan 100 ribu anak panah Serta kewaspadaan mereka terhadap seorang jenderal bernama Chaimou Dari pasukan Cao Cao Dan agar tidak terus-menerus berdebat Akhirnya mereka pun sepakat untuk mengambil jalan tengah Dengan Zurk Liang yang harus membawakan sebanyak 100 ribu anak panah tersebut Dalam waktu 3 hari Begitu juga dengan Zhou Yu Yang harus berhasil mengeksekusi jenderal Chaimou Sebelum hari pertempuran tiba Di keesokan paginya lewat strategi cerdas dari Zurk Liang Dia kemudian bergegas mengarahkan sebanyak 20 kapal perang Yang telah dipenuhi oleh Jerami Yang menyerupai pasukan Menuju ke perkemahan Cao Cao Kemudian dengan memanfaatkan kabut yang sangat gelap Armada laut Cao Cao mengira bahwa serangan kejutan tersebut Merupakan serangan dari pasukan musuh Dan mengetahui hal itu Mereka langsung menghujani mereka oleh tembakan panah Terima kasih telah menonton Di sisi lain Zhou Yu disana dia ini mulai beraksi juga Dengan memanfaatkan seorang mata-mata Dari teman lamanya Yang sudah berpihak kepada Cao Cao Nah di dalam sebuah acara pesta miras Zhou Yu sengaja mengarangkan sebuah cerita Di dekat teman lamanya itu Tentang perseketuan antara dia Dan juga jenderal Chaimou Yang akan mengirimkan sebanyak 100 ribu anak panah Kepada pasukan Dong Wuha Untuk mengkhianati Cao Cao Sontak teman lamanya itu langsung kaget Dia kemudian secara diam-diam Langsung mengambil sebuah bukti pesan surat Yang telah disiapkan oleh Zhou Yu sebelumnya Untuk dilaporkan kepada Cao Cao Dan benar saja Setelah mendapatkan bukti tersebut Sampai pada akhirnya Hal itu menyebabkan jenderal Chaimou Langsung diberikan sebuah hukuman penggal Oleh Cao Cao Akibat kesalahan informasi Dari sang mata-mata Singkat cerita 100 ribu anak panah pun Kini sudah berhasil dikumpulkan Dan berita tentang tewasan jenderal Chaimou Telah terdengar oleh mereka semua Hal itu menandakan Rencana dari kedua ahli strategi tersebut Berhasil dijalankan Nah tapi Setelah Cao Cao sudah menyadari Tentang kejadian tersebut Adalah ulah dari Zhou Yu dan juga Zhuk Liang Yang telah menipu dirinya Sontak Dia pun kemudian marah Dan kemudian dia dengan sengaja Membunuh sang mata-mata Dengan meracuni minumannya Akibat kelalaian yang telah dia lakukan Dan dalam waktu dua hari ke depan Cao Cao kemudian mendeklarasikan Untuk mengarahkan seluruh pasukan penuhnya Menuju ke perkemahan musuh Lalu meminta kepada para pasukannya itu Untuk segera bersiap siaga Dalam membentuk formasi bertempur Mendengar hal tersebut Di sana San Qiang yang merupakan seorang mata-mata Dia langsung mengirimkan informasi Lewat burung merpatinya lagi Tetapi sayangnya Aksinya kala ini dapat diketahui oleh pasukan Cao Cao Di sana dia pun langsung dikejar-kejar oleh Segerombolan pasukan Cao Cao yang telah menganggap Bahwa dirinya merupakan seorang mata-mata Namun untungnya di dalam pelariannya itu Tiba-tiba saja Dia langsung diselamatkan oleh Komandan Su Chai Pada malam harinya Di saat San Qiang Sudah kembali ke kerajaan Dong Wuha Di sana dia kemudian Memberitahu semua para petinggi di sana Tentang semua informasi Penyerangan musuh Termasuk detail-detail kecil Dari peta wilayah Yang telah dia gambar Selama berada di batalion musuh Dan setelah mengetahui Tata letak wilayah perkemahan musuh Zuyu kemudian menyusun Sebuah strategi baru Dengan membakar habis armada laut Garis depan pasukan Cao Cao Dengan memanfaatkan tiupan angin Dari arah barat Di keesokan paginya Seluruh pasukan pun mulai berkotong royong nih guys Membuat bom percikan api Dan juga minyak oli Yang akan mereka campurkan dengan Anak panah Di sisi lain Istri dari Zoyu Yakni Xiao Kiao Secara diam-diam Dia ini malah pergi Dari kerajaan Dong Wuha Menuju ke perkemahan Cao Cao Tanpa adanya sebab yang sangat jelas Begitu juga di kubu Liu Bei Yang sebelumnya telah memutuskan Tali silaturahmi Atas kejadian wabah sebelumnya Untuk kali ini Mereka kemudian memutuskan Untuk ikut berperang Melawan pasukan Cao Cao Pada malam harinya Di saat Xiao Kiao Sudah tiba di perkemahan Cao Cao Dia kemudian Memohon ampun kepada dirinya Untuk segera menarik Semua pasukannya itu Agar tidak terjadi Peperangan kembali Namun Meskipun wanita yang telah dia sukai Memohon ampun sekalipun Akibat sudah terlanjur jauh Seketika Permohonan tersebut Langsung ditolak mentah-mentah Oleh Cao Cao Namun dikarenakan Permohonan ampunnya itu Tidak dilaksanakan Si Yao Kiao Kemudian memberikan secangkir teh Yang telah dimasukkan oleh Obat penenang Kedalam minuman Cao Cao Hal itu dia lakukan Untuk mengelur waktu Agar pasukan Dong Wuha Dapat melancarkan strategi Lalu setelah Hembusan angin berpihak Kepada pasukan Dong Wuha Hal itu menandakan Suara lonceng pertempuran pun Segera dimulai Pertempuran laut kali ini Diawali dengan armada laut Pasukan Dong Wuha Menabrakan perahunya Kepada mereka semua Kemudian disusul Dengan datangnya Pasukan Liu Bei Yang pada kala itu Sudah bergabung kembali Kemedan pertempuran Disana terlihat Disana terlihat banyak sekali Dari pasukan armada laut Cao Cao Yang pada kala itu Mengalami kehancuran Namun Meskipun begitu Disana mereka pun Sempat membalaskan serangan tersebut Dengan menghujani Tembakan panah Kemudian pertempuran berlanjut Di garis depan Terlihat Pasukan aliansi Melakukan penyerangan Ke arah benteng Pertahanan batalion Hal itu menyebabkan Seluruh pasukan Cao Cao Menghujani mereka semua Dengan tembakan panah Dan juga meriam api Tetapi Seketika pasukan Dong Wuha Langsung Membalasnya lagi Dengan tembakan bom Percikan oli Yang telah mereka buat Dan secara perlahan-lahan Benteng garis depan pun Berhasil diterobos masuk Singkat cerita Pertempuran itu pun Berlangsung sangat sengit Bahkan sampai pajar tiba Di sana Pasukan berkuda Cao Cao Yang pada kala itu Sedang melakukan penyerangan Tiba-tiba saja Mereka malah mendapatkan Serangan kejutan Dengan dibanjari oleh Oli Minyak Namun setelah itu Dari balik gemerlapnya debu Seluruh pasukan aliansi Di sana mereka mulai membuat Sebuah benteng pertahanan Formasi kurak-kurak kembali Yang sebelumnya telah mereka gunakan Di dalam pertempuran darat Namun dikarenakan pasukan aliansi Mendapatkan serangan anak panah Secara bertubi-tubi Akhirnya Formasi kurak-kurak kali ini Langsung hancur Sehingga para jenderal-jenderal Di pasukan aliansi Mulai memperlihatkan Sekil bertarung mereka Dalam menghadapi pasukan Cao Cao Terima kasih telah menonton Di sisi lain Sun Kiang dan juga Komandan Sun Chai Terlihat saling bertemu kembali Di dalam medan pertempuran itu Namun akibat saling berlawanan kubu Hal itu membuat Sun Chai Harus mati di depan Sun Kiang Sementara itu Kemudian seorang jenderal Menyarankan kepada Cao Cao Untuk segera melakukan penyakapan Kepada Xiao Kia Hal itu bersamaan dengan Zou Yu Yang bergerak menyelamatkan Sang istri Sehingga pada akhirnya Zou Yu dan juga Cao Cao pun Saling berhadapan Satu sama lain Setelah salah satu jenderal Sudah berhasil Menyekap Xiao Kia Tiba-tiba saja Zilong pun datang Menghabisi jenderal tersebut Dan sampai pada akhirnya Xiao Kia pun Akhirnya berhasil Melarikan diri Nah Di dalam pertempuran tersebut Akhirnya kita diperlihatkan Kepada kekalahan Cao Cao Yang sudah mengaku kalah Kepada pasukan aliansi Tetapi dengan baik hati Zou Yu dan juga para jenderal yang lain Membiarkan Cao Cao Untuk hidup tenang Dengan memintanya Untuk kembali ke tempat asalnya Dalam menerima Kekalahan tersebut Sehingga di akhir film Setelah kemenangan pasukan aliansi Terlihat Zou Liang dan juga Zou Yu Saling mengucapkan Salam perpisahan Dan Zou Yu Sekarang bersama dengan Istrinya Bisa hidup tenang Dan juga bahagia Tanpa adanya Peperangan kembali So itu deh guys Sebuah alur cerita film Yang saya ceritakan hari ini Gimana nih Menurut pendapat kalian semua Dan seperti biasa Kalau kalian suka dengan Alur film yang saya ceritakan hari ini Boleh banget buat kalian Buat minta like nya Dan jangan lupa juga subscribe Dan jangan lupa juga nyalain notifikasinya Karena kedepannya Bakalan banyak banget cerita Atau alur-alur menarik Buat dibahas So sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh